selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Karena kalau di sekolah itu kan kita punya kelas parenting nih, apalagi sekarang kurikulum merdeka kan, itu sekali kelas parenting dengan orang tua. Jadi orang tua itu bisa kita ajak untuk memberikan materi pendajaran kepada anak-anak. Jadi bukan hanya guru, misalnya ada wali murid kita yang dokter nih, kita minta dia memberikan nasihat tentang kesehatan itu baik kepada anak ataupun orang tua. Jadi kita butuh komunikasi, jadi jangan menyalahkan, karena dia udah tau misalnya, wah anak aku ini udah setengah tahun misalnya ya. Gawinya masih akal terus, nggak bisa diurus, bacanya masih, ya seperti itu. Nah kita butuh komunikasi, kalau kita diamin, orang tua diem, kita diem, ya akhirnya itu nanti. Yang keluar kan, yang jelek-jeleknya. Nah tapi kalau kita komunikasi gimana, bu anak saya ini udah 6 bulan sekolah masih seperti ini. Nah kita ambil jalan tengahnya, apakah itu tadi butuh les lagi sama bahas, atau butuh pripat langsung dengan gurunya. Atau mungkin ada anak yang begitu di rumah dengan di sekolah beda. Betul. Dia di sekolah mungkin ikut nurut dengan gurunya, tapi begitu di rumah udah berbat. Nah gitu kan. Benar 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 benar. Iya jadi dia, nah kalau seperti itu kan mungkin orang tuanya, udah bu saya serahkan kepada ibu deh bagaimana, apakah nanti pulang sekolah bisa dapat bantuan tambahan pelajaran. Atau mungkin ibu mungkin bisa dari AWA atau dari pesan suara, mengingatkan suruh ini, ini, ini. Nah jadi kita memang butuh kerjasama dan komunikasi dengan orang tua. Semua berkolaborasi ya bu ya. Tapi ini juga agak sedikit disayakan juga kalau ada wali murid yang agak acuh juga ya bu ya. Karena kebanyakan juga ya tadi kayak laundry, anak dianggap laundry, tempat teka sekolah itu jadi tempat laundry. Pokoknya udah keluar dimasukin 4 tahun nih, masuk, keluar udah bersih gitu kan. Karena banyak, kan kami guru juga. Jadi pengalaman itu sama gitu. Banyak orang tua itu sudah menitipkan anaknya ke sana, yang penting anak saya itu bisa pinter, bisa. Bahaya kalau ketika anaknya ada masalah atau apa, mereka itu menuntut menyalahkan guru. Betul sekali. Saya sudah menitipkan anak saya di sini, kenapa kalian nggak bisa mendingnya, kenapa kalian semua guru yang disalahkan. Jadi memang kita itu seharusnya itu tadi, butuh komunikasi. Karena tipe-tipe orang tua itu kan beda-beda. Beda-beda. Ada yang cuek, ada yang begitu intervensi dengan sekolah, ada yang itu tadi. Maunya begitu datap dimasukin 1 tahun, anaknya belum bisa apa-apa, keluar udah celing aja gitu. Iya betul. Jadi memang kita butuh tetap komunikasi dengan orang tua. Nah ibu kalau sejauh ini perjalanan karirnya, apakah hanya di bidang, eh di dunia TK saja, atau pernah sempat mengajar di luar TK, SDSM atau SMA? Tapi ini tadi dosen juga ya? Iya, dosen juga. Kalau di SDSM saya nggak. Jadi memang pure saya itu dari 1995 sampai sekarang memang mengguluti dunia anak TK gitu. Jadi memang, ya itu tadi karena saya cinta dengan anak-anak kita, bagaimana bayangan, kenangan saya waktu saya TK itu yang menyenangkan kalau bisa didapat oleh anak-anak sekarang. Jangan sampai putus. Karena memang kita tidak bisa menyalahkan ada guru yang otoriter kan. Ya benar. Ada yang begitu datang harus masuk duduk manis. Tangan pun tak boleh bergerak. Ya benar-benar ada. Bercermin kepada saya sendiri itu dari TK beda cita-cita. SDSM beda. SMA beda cita. Jadi bawah ini nggak fokus gitu ya. Sedangkan ibu Elvie dari TK udah langsung, saya mau jadi guru TK gitu. Sebenarnya bisa diceritain nggak sih, siapa sih orang yang sangat berpengaruh terhadap cita-cita ibu Elvie, terutama guru TK-nya. Mungkin bisa disebutkan namanya siapa gitu ya. Kalau saya yakin, Ma Yadis sama Ma Yadis nggak tahu ya. Udah lupa kan, guru SD kelas 1 aja pasti lupa kan. Nah, tapi kalau saya benar. Saya di TK itu, di TK Fatal itu ada dua orang gurunya. Kalau kepalanya mungkin saya nggak hafal. Tapi kalau guru itu ada ibu Badi sama ibu Ida. Jadi saya memang produk orang guru lama itu kan beda ya. Stok lama itu lebih bermode sih kalau baik. Iya. Jadi psikologinya memang mantap sih. Jadi apa ya, saya itu yang paling saya senang itu waktu itu kegiatannya kalau di TK itu ada membentuk dengan pasir. Nah, ada kegiatan membentuk. Jadi begitu kegiatan itu, emang guru itu ibu Ida sama ibu Badi itu memang mendampingi. Jadi, Epi mau buat apa nih? Ibu saya mau, karena di Palembang ada jembatan ampera. Jadi saya mau buat ampera. Oh silahkan, coba ini balok-baloknya boleh dibentuk. Kalau mau pasirnya kurang lembut, boleh ditambah air. Nah, jadi dia sampai merinding di masing-masing. Jadi memang ibu itu membiarkan saya mencoba. Jadi begitu saya, bu nggak bisa, coba kita tambah air lagi. Itu yang saya ingat. Jadi begitu juga waktu pulang sekolah ya, karena orang tua saya kerja di Patal dulu, tunggu jemputan. Jadi waktu bis jemputan itu belum datang, karena rusak. Jadi memang ibu gurunya itu, ibu Badi sama ibu Ida itu nungguin. Sampai bis itu datang. Kalau sekarang kan, guru-guru SMP ini, yang biasanya itu kan. Begitu tank, anak belum pulang, gurunya hilang. Itu tank, anak belum pulang, kita udah hilang kan. Nah, tapi guru saya waktu TK itu, begitu kami pulang, mobil jemputan belum datang. Dia nunggu. Nunggu itu pun bukan kita dibiarin. Udah, mainlah sana. Tapi kami diajak di dalam satu ruangan, diberikan mainan lagi, silahkan nih main. Jangan sampai kita tuh merasa jemuk, atau mungkin jadi nangis mungkin ya. Jadi dibuat gembira. Nah gitu. Jadi saya juga kebenernya menerapkan juga di sekolah. Jadi kalau memang anak kami, padahal yang sampai jam 1 siang belum dijemput. Dan kita kadang menghubungi orang tua nggak aktif ya. Mau diantar, takutnya nanti kemenamanan. Jadi ya kita tunggu dulu. Nah begitu itu kalau misalnya dihubungi ada tetangga yang bisa kita titipi, baru kita titipi. Jadi itu. Jadi kami buat, saya merasa itu, kalau saya merasa itu memang TK itu memang rumah yang menyenangkan. Itu jadi saya juga mengajak guru-guru bagaimana kita membuat sekolah TK itu atau TK itu menjadi tempat yang dirindu oleh anak. Jadi begitu, anak dateng, gurunya udah dateng. Anak pulang, gurunya juga masih ada di situ. Kami kita kan mengantar anak sampai ke depan pagar. Jangan sampai nanti anak pulang, gurunya udah dimana-mana. Atau mungkin gurunya udah pulang, anaknya masih nunggu di sekolah. Nah itu apalagi kalau untuk anak-anak usia dini itu sangat rentan sekali. Iya bener. Bahaya ya. TK balik duluan gurunya. Iya. Culek wang. Culek wang gitu ya. Iya bener. Aduh. Capa na? Waktu? Oke. Nah. Eh Cak Un. Comment ya? Comment ya? Comment ya? Comment ya? Oke. Oke. Nah ibu kita nonton comment-an Facebook. Mengjadi dibuka. Tapi sebelum lagi mengjadi dibuka. Capa na kalau ibu cicipin dulu? Boleh. Ini enaknya nih. Hasil karya dari We Hotel. Silahkan ibu. Cicipin dulu ya. Iya. Hmm. Mengjadi pinggila terus. Iya. Ini tahu sambal mata. Capa na bu? Enak? Enak. Tidak terasa tahunya ya? Iya bener. Ini tahu. Hmm. Karena emang ini tadi tidak ngomong aku tidak tahu. Iya bener. Karena banyak yang tidak nyangkau kali ini tahu. Setiap bintang tamu. Pas makan. Eh ini tahu. Iya. Kirain ayam. Betul. Karena emang rasanya banget. Cek malah kalau kalian makan juga ya. Makan lah. Mantep. Ini bawan. Oke. Dapat. Lanjut. Makan dulu. Maaf telah. Ini ada komen dari Aris. Gimana sih cara menyikapi anak-anak yang terlalu makal atau yang gimana gitu. Ada gimana gitu. Mungkin yang super aktif lah ibu ya. Jadi kalau untuk anak yang memang gimana gitu. Gimana pendekatan guru. Jadi kan kita tidak bisa. Kita juga tetap melihat latar belakang anak. Jadi ada anak itu yang didikan orang tuanya otoriter di rumah. Oh iya bener. Ada yang memang terlalu dimanja. Ada yang cukup dengan cukup demokrasi. Jadi kalau memang ada anak yang tidak bisa kita tangan hanya dengan kata-kata. Kita bisa lihat dulu latar belakang. Jadi anak itu kalau memang dia sudah terbiasa dengan kata-kata kasar. Begitu dia nakal. Tidak bisa diem lah maksudnya ya. Yang hiper gitu. Begitu kita pegang pundaknya. Kita usap kepalanya. Dia akan terdiam. Karena latar belakangnya orang tuanya keras. Dia tidak pernah mungkin biasa dipegang. Dia tidak pernah biasa dibelai. Jadi begitu dipegang pundaknya. Di belai kepalanya. Dia akan. Duh. Itu mungkin ada yang belai kepala saya. Nah. Dengan rasa seperti itu. Nanti anak itu akan punya rasa empati. Rasa sayang dengan guru. Jadi begitu biasanya mungkin dia tidak akan bisa duduk manis. Begitu bu gurunya ngomong. Ayo sayang. Kita duduk yang rapi dulu yuk. Bu guru tidak mau ngomong yang keras-keras. Kalau keras nanti leher bu guru sakit. Anak bu guru tidak dengar. Coba bu guru ngomongnya yang pelat. Siapa yang bisa duduk rapi. Kita mulai belajar. Itu lebih menyenangkan. Iya. Daripada guru. Ayo duduk rapi. Oh pakai suara yang tidak perlu pakai mikrofon. Iya. Anak kan dengar. Nggak dengar. Nggak dengar. Dan anak yang itu tadi. Yang ada apanya itu. Dia butuh sentuhan-sentuhan. Iya. Nah kita lihatlah latar belakang anaknya. Ada yang terlalu dimanja. Nah kalau anak terlalu dimanja kita tidak akan juga bisa dengan membiarkan. Kita butuh satu teknik bagaimana anak itu dengan satu kata yang agak keras sedikit dia tahu kalau guru itu marah. Tanpa berteriak tapi. Kalau tadi saya katakan. Ayana sekarang guru mau ajak anak guru belajar ya. Misalnya membentuk. Tapi guru nggak pakai suara yang keras. Itu kalau untuk anak yang biasa dengan suara kuras. Dia akan mendengarkan. Guru mau ngapa ya. Nah. Tapi kalau anak yang sudah dinina bobokkan. Dimanjakan. Dia pasti akan butuh. Ayo ya di. Sekarang coba duduk yang rapi. Nah dia dengan satu kata yang agak keras dari yang biasa dia dengar. Dia juga akan. Wah. Guru guru marah dia agak marah. Marah ya. Nah. Padahal buruk dengan kata-kata yang keras. Cukup dengan status intonasi yang berbeda. Jadi memang kita butuh teknik masing-masing. Itulah gunanya seorang guru itu punya mempelajari ilmu jiwa. Psikologi anak. Kalau kami SPG dulu ada loh. Psikologi anak. Perkembangan jiwa anak. Nah itu yang kita butuh. Bagaimana kita mau lihat pelatang-pelatang anak. Terus juga bagaimana kondisi anak itu akan kita pahami. Seiringnya waktu itu biasanya. Menarik Om Ahaget. Ada tuh. Lima posisi kontrol guru. Iya. Benar kan. Dan juga kebutuhan anak. Baru terancar soalnya. Berarti kebutuhan anak itu apa? Cinta dan sayang. Nah ibu. Yang kalimat sayang tadi. Emang bener ya Om Ahaget? Kata ibu tadi kan. Kita harus mengucapkan. Mau mana anak sayang. Itu karena ada orang tua itu yang di rumahnya. Anak itu terkadang mereka tuh gak pernah diucapkan oleh orang tuanya. Betul. Saya pernah menemukan anak saya yang kayak gitu. Saya pernah. Sini Yudha sayang. Ini manggil anak itu dengan sebutan sayang. Lainnya dia pernah bilang sama Sobat. Makasih ya pak. Makanya orang. Saya ngajar di daerah di dusun bu ya. Mungkin bahasa di daerah di dusun. Pak makasih nih ya pak. Ngomongku sayang. Gak pernah mau untuhi. Nah gitu. Jadi. Gitu tuh ternyata kan ada. Dari kata-kata. Dari kata-kata. Mau buat mereka tuh. Tapi dia sudah menyentuh hatinya. Menyentuh. Benar itu. Pak makasih ya pak. Terus biasanya dapet dulu ya. Dapet di sini dan dia. Dapet di sini dan dia. Oke lah kalau begitu. Nah ibu masih ada pertanyaan lagi nih. Dari netizen. Dari Naufal Ardiansyah. Oke. Ibu bagaimana sih cara mengatasi wali murid. Nah kalau tadi anak. Sekarang wali murid. Yang tidak terima atas aturan yang ada di sekolah. Jadi kadang kan berbanding terbalik dengan dulu ya. Kalau dulu. Misalnya guru memanggil. Itu wali murid tuh biasa malu. Coba ya. Ya. Yang dimarah anaknya dulu. Kalau sekarang itu kebalikan. Anak dipanggil. Guru yang dimarah. Nah itu sebenarnya. Di awal tahun pembelajaran. Ya. Baik itu di TK sampai ke SMP. Kita kan biasanya ada rapat pertemuan wali murid. Nah disitulah kita berikan. Kita paparkan. Kesepakatan kita dengan wali murid. Jadi kalau ada terjadi sesuatu. Yang tidak kita inginkan. Jadi wali murid tidak serta-merta menyalahkan sekolah. Ataupun pada saat kegiatan pembelajaran. Yang kita butuhkan kerjasama dengan orang tua. Orang tua tidak akan lepas tangan. Nah jadi memang butuh komunikasi. Jadi setiap tahun ajaran kita jelaskan bahwa. Seperti kami misalnya. Kita sekolah penggerak. Kita ada proyek pelimanya. Kita pembelajaran intranya lebih banyak di luar. Jadi begitu anak-anak kita ajar di luar. Orang tuh udah nyambut. Oh berarti bu. Yang ini ya. Yang pelimu tuh. Ya. Jadi kami kaget. Nak bawa apa nih. Untuk pelimonya. Mereka sudah ini. Apa namanya. Punya ide sendiri. Sudah bisa memberikan. Apa namanya. Sumbangan. Ini sarannya. Itu ya. Jadi. Butuh memang kita. Tidak bisa. Orang tua kita. Diamkan saja. Kita jalan sendiri. Itu tadi saya katakan komunikasi. Jadi. Orang tua itu. Kita buat. Sama lah. Seperti kita dikelaskan. Kita buat kesepakatan. Kelas nih. Dengan anak. Jadi dengan orang tua juga. Kita buat kesepakatan. Jadi. Kalau untuk di SD. SMP. Mungkin. Kalau anaknya sudah. Tiga hari. Tidak masuk sekolah. Mungkin. Akan diadakan. Pemanggilan orang tua ya. Tidak. Kami juga kalau di TK. Kalau memanggil orang tua. Tidak mungkin. Karena orang tua lebih banyak di sekolah. Sebenarnya. Kalau di TK itu. Yang monitor lebih banyak. Orang tua itu monitor semua. Nah. Cctv. Cctv yang nyata itu. Cctv hidup itu. Cctv hidup itu. Cctv hidup itu. Cctv hidup itu. Wali murid. Jadi. Tidak semua orang tua itu. Pulang kan. Ke dosa aliran sekolah. Jadi. Itu yang kontrol. Nah. Bagaimana kita mengatas itu. Kita butuh kerjasama tadi. Pendekatan dengan orang tua. Bukannya. Kami katakan kemarin. Kalau waktu untuk P5. Nanti kita ada P5 nih. Kegiatannya. Ibu kira-kira. Mau buat apa? Sudah buat. Membatik. Pake co-print. Lalu menjernihkan air. Kita disebutkan. Dia punya ide. Oh bu. Kaya mana kalau kita. Memanfaatkan. Pohon pisang. Karena di sekolah kami ada. Pohon pisang. Oh boleh. Kata kami. Jadi. Seperti apa nih. Pohon pisang. Oh. Bisa bu. Kalau buah pisangnya. Nanti kita buat. Makanan. Makanannya bentuknya. Seperti apa. Mereka sendiri yang memberikan. Jadi kan kita. Sebagai sekolah. Tidak menentukan. Harus buat ini. Harus buat ini. Enggak. Jadi komunikasi dikembalikan. Iya. Terus. Apalagi nih. Kira-kira. Dari pelepah pisangnya. Dari batang pisang. Atau daun pisang yang kering. Kita mau buat apa. Oh. Bisa bu. Nanti kita buat bunga. Ya silahkan. Jadi. Dari bahan yang ada di sekolah. Komunikasi kembali. Ya silahkan. Semuanya bisa berjalan. Malah mereka sendiri yang. Bu. Kaki kami bawa ini ya. Untuk buat ini. Oh iya. Bu. Karena kita mau. Bosen bu. Kalau pisang kita buat ini. Kalau pisang terus. Jangan kalau kita buat. Pisang keju. Bawa ini. Jadi mereka sendiri. Kaki kami bawa kompornya bu. Kami bawa ini. Itu yang kerjasamanya. Jadi. Bukan hanya. Kita. Tapi orang tua juga. Punya ide. Yang bisa kita. Kerjasama. Itu bagus banget ya. Jadi. Pada saat kita nak. Melakukan proyek apapun. Kita udah susah-susah jelasin. Iya. Jadi. Kuali murid juga udah protes. Benar. Dia kan balik. Sekolah apa. Minta ini tuh. Sokongan. Apa ini gitu ya. Ya. Sokongan terus. Cuma lagi ya. Iya. Ya salah sekolah lagi. Balik-balik ke sekolah. Padahal itu untuk anaknya sendiri. Itu lah. Balik-balik ke. Kemanfaatan anak. Iya. Kebaikan anak. Ibu Yelpi. Sebenarnya masih banyak sekali. Hal yang bisa kita bahas. Benar-benar. Benar-benar. Ilmu kami banyak dapat. Terutama. Kebetulan kami juga. Ini ya. Kenaga pendidik ya. Iya. SD dan SMP gitu. Tapi waktu juga memisahkan. Tapi sebelum kita berpisah. Mungkin ibu bisa kasih. Harapan. Tapi sebelum harapan mungkin. Petuah dulu lah ya. Petuah. Petuah untuk guru-guru deh. Guru-guru yang sedang menonton. Bagaimana sih bayinya menjadi guru yang baik. Gitu. Kalau pesan saya sih. Jadi. Jadilah guru yang memang. Mencintai anak. Apa adanya. Bukan ada apanya. Ya. Apa adanya. Bagaimana bentuk dan perilaku anak-anak. Cintai lah. Karena. Dari cinta kita itu. Itu. Akan mengeluarkan hasil. Untuk 2 tahun. 2 tahun. Atau 10 tahun yang akan datang. Bagaimana cara kita. Melayani anak. Menyayani anak. Itu yang akan diingat. Ya. Seperti tadi. Jangan sampai. Ada anak yang terluka. Dari kata-kata kita. Ataupun dari tingkah laku. Karena yang terluka itu. Akan membekas sampai. Selamanya. Dan itu akan menimbulkan luka yang. Susah diobati. Jadi. Cintai lah. Anak-anak kita. Seperti kita mencintai. Anak-anak kita sendiri. Jangan kita lihat. Itu anak si ini. Anak si itu. Anak. Orang ini. Anak-orang itu. Tapi. Mereka adalah anak kita. Sama. Tingkah lakunya. Bagaimana perilakunya. Bagaimana kita menghadapi mereka. Saya disemu. Seperti kita. Menyayangi anak-anak kita. Masya Allah. Kan. Gak salah ngomong. Ubin masjid. Ya. Pada saat itu. Tiduh. Oke. Terakhir ya. Tadi kan ini. Pesan. Harapan ke depan ibu. Untuk. Dunia pendidikan lah. Untuk dunia pendidikan. Kalau harapan saya sih. Semoga pendidikan kita ke depannya semakin baik. Dengan. Tetap kerjasama orang tua. Dan guru. Dengan guru yang tetap meningkatkan kompetensinya. Profesionalnya. Sehingga menciptakan anak-anak yang bermutu. Yang bermilai pribadi yang lebih baik. Karena kita tidak. Bukan hanya butuh. Untuk anak yang pintar dari pengetahuan. Tapi juga untuk persosial. Gitu aja. Oke. Luar biasa. Beri tepuk tangan. Yang selalu. Luar biasa. Aku emang jadi. Terhormat nangis. Nangis lalu. Bu. Yang lagi. Ibu Elthiana. Terima kasih banyak. Sudah meluangkan waktunya. Untuk hadir di Pojo episode kali ini. Sangat bermanfaat. Kami pun sebagai guru. Tergugah ya. Untuk merubah mindset. Untuk memiliki niat begitu ya. Semoga ibu sehat. Keluarga sehat. Semoga di kemudian hari. Kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Siapa tau Pojo bisa langsung ngobrol di TK ya Bu. Semakin lihat ya. Nanti ada sekolahku. Terima kasih banyak. Dan. Pemirsa. Pojo. Demikianlah episode Pojo untuk kali ini. Bersama. Aku Emang Yadi. Aku Emang Yadi. Aku Emang Albin. Dan bintang tahun spesial kita. Ada Ibu Elviana Indra Wattie. Beliau adalah ketua IGTKI PGRI Kota Lubung Linggau. Baiklah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kami dari tim Pojo. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari TV. Punya kita. Pojo. Podcast. Koja Wonkite. Daaaah.